Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel Orispot Oke, jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas komentar aneh gak penting dan gak berfaedah dari video sebelumnya Dan syukurlah di video kemarin udah ada komentar yang gak berfaedah lagi Dan inilah komentarnya Bang, kenapa hero di Mobile Legends mau bertarung di rangket? Apa mereka dibayar mahal untuk bertarung sampai mati? Pertanyaan yang cukup aneh sih Oke, jadi di Mobile Legends pada saat gameplay Mereka akan bertarung sesuai keinginan dan juga arahan dari playernya Gak mungkin dong heronya nolak saat dipakai Karena hal itu udah disetting dan diprogram oleh Moonton Jadi bukan karena hero di Mobile Legends dibayar untuk bertarung sampai mati Lagian untuk mati sih kayaknya kata itu kurang pas Karena sebanyak apapun heronya di kill maka dia akan kembali respawn dalam beberapa detik lagi Jadi gak bisa sepenuhnya dibilang mati ya Apalagi kalau dibayar Kesannya jadi gimana gitu? Bayangin aja kita ambil salah satu contoh hero di Mobile Legends Yang mirip sama Nana punya telinga kucing dan bertubuh pendek Siapakah dia? Nana Ya, Nana Jawaban yang amat sangat tepat dari seorang cewek Apa jawabanku salah? Bener kok mbak Oke, kita bayangin aja misalnya Nana bertarung di Land of Dawn bukan karena diprogram oleh Moonton Tapi karena dibayar Jadi ada Nana nih Terus dia dibayar Pakai uang Nah, kesannya jadi kayak gimana gitu ya Apa ini termasuk pemikiran yang traveling? Oke, langsung lanjut ke komentar yang kedua Bang Di video sebelum dan sebelumnya katanya akan bahas lanjutan skin baru Tapi kok malah bahas video selama tinggal tertel Apa ini penyebab Dewa Kipas kalah? Ya, gak ada hubungannya dong Jadi dua video sebelumnya saya sempat bilang jika video berikutnya adalah lanjutannya Namun ternyata malah membahas hal yang lain Hal itu dikarenakan video inilah lanjutan dari dua video sebelumnya Yang dibuat sebelum video selama tinggal tertel Tapi saya atur masa tayangnya menjadi setelah video itu Kalau video ini dibuat sebelum video sebelumnya Kenapa komentar dari video sebelumnya bisa dibahas dan dijawab di video ini? Jadi saya visioner mbak Karena saya dari masa depan dan melihat respon dari video sebelumnya Dimana itu adalah video yang harusnya diposting setelah video ini Dan membahas video ini yang merupakan video sebelum dibuatnya video sebelumnya Jadi saya langsung masuk pembahasan saja cepetan bang Oke mbak Jika sebelumnya kita membahas para skin yang dirilis di bulan April Kali ini kita akan membahas para skin yang dirilis pada bulan-bulan setelahnya Yang tentunya memiliki tampilan yang cukup keren Siapa saja kah mereka? Mari kita simak inilah videonya Tapi sebelum itu Di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari Orrispot Esmeralda The Forestier Ya seperti yang kita tahu inilah anggota terakhir dari squad superhero Yaitu Esmeralda dalam skin The Forestier atau Sang Peramal Dimana keempat anggota lainnya seperti Bruno Firebolt, Lancelot Swordmaster, Joe Thunderfuss, serta Phil Blizzardstrom telah dirilis Dan skin Esmeralda ini merupakan satu-satunya anggota cewek dari squad superhero Dan juga keberadaan dari Esmeralda itu sebagai karakter yang baik ataupun buruk Hal itu masih harus dipertanyakan Karena selain Esmeralda menjadi pahlawan dalam squad superhero Dia juga berperan sebagai kriminal dalam squad Blazing West Berarti masih imbang lah Tapi Esmeralda melawan Khufra yang jahat Ya kan Khufra dijebak Coba bertarung dengan adil mungkin endingnya gak bakal gitu Esmeralda bergabung dengan Blazing West tapi dia melawan bandit Iya sih tapi di skin Valentinnya dia malah menjadi perampok bang Aku gak suka dibantah terus bang Ya intinya Esmeralda itu hero yang baik Oke lanjut ke skin selanjutnya Lunox Eyes of Eternality Skin baru Lunox dengan tampilan yang sangat OP Dimana Lunox memiliki tema black and white dengan kekuatan cahaya dan juga kegelapan Sama seperti kekuatan dasarnya yaitu Chaos and Order Nah uniknya pada tampilan ini Lunox tidak melihat Karena kedua matanya tertutup kayak Parsa Dan dia memiliki simbol satu mata di hoodie yang dia kenakan Apa mungkin Lunox itu seorang Illuminati? Tidak ada simbol segitiganya bang Oh iya simbol Illuminati kan satu mata yang ada di dalam segitiga Oke jadi Lunox bukanlah anggota Illuminati Dan jika kita mati dengan seksama tampilan ini nampak sedikit aneh Karena di bagian Jangan tafeling lagi bang Saya belum selesai ngomong loh Hal yang aneh dari tampilan ini adalah leher dari Lunox Yang terikat oleh perban dan nampak lebih panjang daripada biasanya Udah itu aja yang aneh Kalau untuk tema tampilannya sih oke lah Karena sejak awal Lunox emang cocok dengan warna hitam dan juga putih Namun kali ini warna putihnya nampak kusam dan tidak secara tampilan defaultnya Nah kalau tampilan defaultnya kan Lunox pakai baju dengan warna putih yang bersih Dan hitam yang pekat Palingan yang agak kusam itu warna bawahannya Yang terlihat jelas karena posisinya yang kayak gitu Oke lalu skin selanjutnya yaitu Hanabi Felt Ope Inilah skin Ope yang ketiga setelah Gusion Cyber Ops dan juga Lolita Special Ope Dari nama skinnya sepertinya Hanabi dalam tampilan ini Berperan sebagai agen khusus yang langsung turun tangan ke lapangan Untuk membereskan masalah dengan cepat Karena dari basicnya Hanabi adalah seorang hero ninja Jadi udah pasti dia bisa melakukan gerakan dengan cepat Namun dalam wallpapernya ini memiliki beberapa perbedaan dari tampilannya pada saat survei Yang pertama adalah rambut panjangnya Dimana pada saat surveinya berwarna ungu muda dan juga ada merahnya dikit Namun pada wallpapernya ini rambutnya agak kewarna pirang ataupun coklat Lalu yang kedua adalah Kacamata transparan yang dia kenakan dalam survei tidak dipakainya Tapi mungkin aja kacamata kayak gitu gak cocok buat para agen kayak Hanabi Dan perbedaan yang ketiga Ini yang paling fatal Dimana pada survei Hanabi terlihat lebih besar Meskipun tertutup sih Bahkan jauh lebih maju daripada wajahnya Namun di wallpapernya nampak biasa aja Mungkin karena posisinya saat itu yang sedang miring Namun kayaknya masih kalah sama tampilan surveinya sih Bang ini bahas apa? Bahas di kata Hanabi yang sangat besar mbak Oke next skin selanjutnya Jawhead Candy Bear Setelah sekian lama akhirnya jawhead akan diberikan skin Starlight Bukan manual Starlight sih Melainkan skin Starlight yang biasa Dimana jawhead pada tampilan ini merupakan robot beruang dalam warna pink Kasian banget sih jawheadnya Kemungkinan besar warna pinknya berasal dari kemauan dari alis Yang sekarang namanya udah berubah menjadi Aili Karena dia adalah cewek kecil maka akan sangat wajar jika Aili menginginkan jauh head untuk menjadi teddy bear miliknya Kasian sih masih mending Detona Yang jadi dinosaurus mainan dengan warna kuning Karena Barat sebagai pemiliknya adalah anak cowok Coba Barat secewek Mungkin Detona bakalan menjadi dino pink di Land of Dawn Oh iya Skin dari jauh head dengan nama Candy Bear ini Rencananya akan dijadikan skin Starlight pada bulan Juni mendatang Untuk fix atau malah depending sama Moonton Semua itu akan segera kita ketahui Tigreal Steel Guard Sang pemimpin dari squad Legbone ini akan diberikan skin baru oleh Moonton Sebelum skin Sultannya resmi dirilis Moonton akan memberikannya skin Steel Guard ini Dari tampilannya sih kayaknya kurang begitu spesial Malahan tampilannya terkesan setara dan memiliki beberapa persamaan dengan skin normal dari Terisla Jadi kemungkinan skin ini akan menjadi skin first purchase dari Tigreal Kalau seandainya skin ini dijadikan skin elite atau lebih tinggi lagi Maka Moonton udah kelewatan Karena gak seharusnya sih tampilan kayak gini diberikan tipe skin yang tinggi Benedetta Dead Oath Sang hero assassin baru yang lincah dengan senjata pedang Alekto ini akan diberikan skin baru oleh Moonton Bukan cuma sekedar skin baru melainkan skin collector yang tingkatannya bisa disamakan dengan skin epic Namun karena kemampuannya yang sangat overpower bahkan sesudah diberikan nerf dia masih sangat berguna Hal itulah yang membuatnya menjadi langganan pig dan juga bannet bagi para player Dan Moonton tidak akan menyayangkan kesempatan itu Sehingga langsung membuatkan skin baru dengan level yang tinggi Oh iya Dalam skin Benedetta Dead Oath ini Berarti dia akan menjadi hero dengan titel Dead yang kelima Setelah Granger Dead Center yang memiliki ultimate skill bernama Dead Sonata Haldos yang memiliki skin dengan nama Dead Dan juga skin Incension yang juga memiliki arti kematian ataupun Dead Johnson Dead Ride yang siap menabrak lari siapapun targetnya Serta Martis Dead Rock dengan senjata gitar kematian yang bisa menebas para lawannya Wanwan E-Girl Skin baru dari Wanwan dengan tampilan seorang gamer cewek ataupun Espot Girl Wanwan memakai bandana dengan bentuk telinga kucing namun dia memiliki ekor harimau putih Entah itu ekor asli ataupun bukan hal itu masih menjadi perbincangan sampai saat ini Dan skin dari Wanwan ini rencananya akan diberikan tipe skin spesial Yang akan dirilis untuk memberi ngati MPL Jadi saat semua MPL season kali ini selesai di semua negara Maka skin ini baru akan dirilis Jadi buat para player yang suka dengan skin ini Terutama buat para user Wanwan Doakan aja MPL akan cepat selesai Jadi besok Senin langsung diadain finalnya biar cepat Dan biar skin ini cepat dirilis Tapi ya gak bisa gitu juga sih EV Ruin Protectress Hero match baru yang merupakan alien dengan ultimate skill yang bisa ngeluarin papan catur yang cuma papannya aja Meskipun belum mendapatkan nerf yang berarti Namun untuk ukuran hero baru EV termasuk hero yang agak jarang dipikat ataupun dibanet Mungkin hal itu dikarenakan EV kurang mempunyai defense mekanisme yang bagus Atau bisa juga karena kurangnya kombo yang pas dengan hero lain Namun meskipun begitu Moonton masih tetap berniat untuk merilis skin baru dari EV Dengan nama Ruin Protectress Yang kemungkinan besar akan menjadi skin elite miliknya Dan tampilan makhluk hutan juga reruntuhan memiliki hubungan nerah dengan tema map baru Yang akan segera dirilis oleh Moonton pada project next yang selanjutnya Bruno Green Falcon Nah untuk kabarnya Moonton akan merilis skin baru dari Bruno Dengan nama Green Falcon yang pake F bukan pake P Karena Falcon memiliki arti yang sangat jauh berbeda dengan Falcon Emang apa arti Falcon bang? Tolong jangan buat channel ini makin gak berfaedah mbak Oke jadi Green Falcon yang menjadi skin baru milik Bruno Belum dibocorkan tampilannya oleh Moonton Padahal biasanya Moonton akan membuatkan tampilan survei terlebih dahulu Setelah itu baru menentukan nama skinnya Nah kali ini malah dibalik Ngasih namanya dulu tapi tampilan skinnya masih belum dibocorkan Sebenernya hal yang kayak gini udah pernah terjadi Dimana saat itu Moonton memberikan bocoran skin baru dari Johnson dengan nama Wreck King Tanpa memberitahu tampilannya Dan ternyata tampilan dari skin Wreck King diambil dari tampilan skin lama yang gagal terpilih Lebih tepatnya tampilan survei skin yang gagal dipilih pada saat perilisan dari skin Jibney Racer Oleh karena itulah saya mencari lagi para skin dari Bruno yang dulu gagal dirilis Yang memiliki kesamaan dengan nama Green Falcon Dan hasilnya Gak nemu sama sekali sih Ada sih skin yang memiliki warna hijau atau green Namun tampilannya sama sekali tidak melambangkan Falcon Jadi skin ini bukan Green Falcon Untuk tampilan skin baru Green Falcon akan kayak gimana Mari kita tunggu aja kabar selanjutnya dari Moonton Nah itulah tadi beberapa skin baru dari Moonton yang udah fix dipilih dan diberikan nama Jadi persiapkan diri kalian untuk menyambut perilisan dari para skin tadi Dan sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah menonton video ini Selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Salam Orispot Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.